Ini 2,81 di channel 3 di baterai yang ketiga Nah truk langsung naik Oke ini barusan berarti proses discharging berhenti kemudian masuk ke proses charging naik Dan mulai menghitung 1 mAh kemudian Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa klik subscribe Nyalakan lonceng notifikasi dan klik like Dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini Enjoy Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke di video selanjutnya kali ini kita akan menguji kapasitas setiap baterai ini Menggunakan fast test Yang belum menonton videonya di awal-awal mereview Lito Kala ini silahkan klik di atas Linknya ada di atas Oke jadi kita nyalakan dulu Colok Nyalakan Sip Oke nah sudah cepetek Disini akan masuk mode charging secara otomatis Oke biarkan dulu aja Nah kita akan masuk di mode fast test Kita tekan mode lama Pilih fast test Kemudian setting arusnya di 500 mAh aja ya Udah defaultnya disini Oke biarkan selama 8 detik Ini masih kedip-kedip Tunggu Nah sudah Berarti sudah masuk mode fast test Maka proses pertama akan dia Kuras atau discharging Tegangannya akan turun sampai dengan 2,8 volt Kemudian dia akan Masuk ke proses charging Dia mengisi sampai dengan penuh 4,2 volt lagi Dan akan menampilkan Kapasitas yang terukur disini Berapa mAh Oke dan ini ada waktunya Berarti berapa lama disini Oke masuk di mode 2 Atau di channel 2 Kita masuk Ubah mode nya ke fast test Juga sama Tahan lama Oke masuk ke fast test Empat juga sama Masuk di fast test Ini sudah masuk Ini sudah juga sudah masuk Ada turun tuh Turun Oke sip Oke proses ini Lagi di fast test Untuk channel 1 Baterai 1, 2, 3, 4 Juga sama Nah di channel 1 Masih proses pengurasan Atau discharging Ini akan turun sampai dengan Tegangan 2,8 Ini masih lama ya Ini sudah Setengah jam lebih Ini masih di 3,5 Nah ini sebentar lagi Proses discharging nya Akan beres Nah kalau yang 4 Sudah beres Dia akan masuk di proses charging Dan menghitung kapasitas Jadi sambil dia Mengisi Proses charging Dia Menghitung Kapasitas Baterai ini Dia semakin naik ya MAH nya Ya 22 Oke dan selanjutnya Jadi yang di 3 Ini masih Nah sebentar lagi Ini 2,81 Di channel 3 Di baterai yang ketiga Ini masih Nah Langsung naik Oke Ini Barusan berarti Proses discharging Berhenti Kemudian masuk ke Proses charging Naik Dan mulai Menghitung 1 MAH Kemudian Naik terus Ya Oke Ini prosesnya Nah ini 2 Nah Jadi dia menghitung Sampai dengan full charge Berapa MAH Yang di Yang dimasukkan Ke dalam Baterai sini Oke Jadi prosesnya Seperti itu Oke Channel 4 Sudah beres Pengukurannya Kita lihat Hasilnya Kapasitas yang terbaca Disini adalah 1472 MAH Jadi saya tulis disini ya 1472 Hambatannya 73 Miliohm Oke Ditulis Kemudian Channel ketiga Baterai yang ini Yang Warna ini Itu 1646 MAH Ininya Hambatannya 87MR Kemudian Channel 2 Belum beres Ini masih Naik terus Channel 1 Juga belum Ini sebentar lagi 4,1 tegangannya Ini 4,0 Ini kayaknya masih lama nih Dan ini Lihat Kalau kita lihat tadi Ini proses chargingnya Adalah 3 jam 35 menit Artinya 3 jam setengah Untuk proses chargingnya aja Belum proses Dischargingnya Atau pengurasannya Pengurasan biasanya Lebih lama Itu kalau gasa Sampai 4 jam lebih Ya ini juga sama 3 jam setengahan Untuk pengisian Jadi Waktu yang dibutuhkan Proses Fastest ini Biasanya 4 jam Pengurasan Atau Discharging Dan Pengecasannya Itu 3 jam setengahan Berarti Kurang lebih 7 jam Setengah Jadi Untuk Mengetes Satu baterai ini Butuh Waktu Kurang lebih 7 jam Setengah Ya Lama sekali Itu pun Sudah Fast Test Bayangkan Kalau normal test Pengisiannya Mungkin Tadi 3 jam Setengah Kali 2 Karena Prosesnya Kalau fast test Itu Discharging Kemudian Charging Kalau normal test Itu adalah Charging Discharging Kemudian Charging Lagi Jadi Chargingnya Ada 2 Kalau normal test Artinya Normal test Akan memakan Waktu lebih Lama Dibandingkan Dengan Fast Test Mungkin Perkiraan Sekitar 3 jam Setengah 7 Tambah 4 Sekitar 12 jam Artinya Setengah Hari Untuk Mengetes Satu Baterai Ini Wow Lama Sekali Ya Tapi Data Yang ditampilkan Disini Ini Bisa Berubah Ketika Saya melakukan Tes Yang kedua Ya Jadi Tapi Perubahannya Tidak terlalu Jauh Mungkin Akan Ada Pergeseran Nah Ini Juga Menentukan Karena Saya set Di 500 Default Kalau ini Diubah Ubah Pun Biasanya Akan Geser Sedikit Sedikit Tapi Semakin Besar Arus Ke Baterainya Biasanya Akan Lebih Cepat Panas Itu Mungkin Sedikit Berbahaya Kita Main Amannya Di Sekitar 500 Ampere Saja Oke Ini Sambil Nunggu Di Channel Kedua Ini Sebentar Lagi Harusnya Ini Sudah 2 jam Setengah Ini Sudah 3 jam Setengah Kurang Lebih Untuk Di Channel Satu Ini Proses Charging Jadi Sebenarnya Yang Dibaca Disini 1729 Ini Proses Pada Saat Charging Jadi Pembacaan Ini Bukan Saat Discharging Bukan Saat Pengurasan Tetapi Pada Saat Pengisian Jadi Seberapa Banyak Yang Disimpan Disini Dayanya Yang Disimpan Disini Itulah Yang Ditampilkan Jadi Metodenya Sederhana Sebenarnya Untuk Fastest Ini Pertama Dikuras Dulu Sampai Dengan Tegangan 2,8 Volt Setelah Pengurasan Beres Maka Akan Masuk Proses Charging Nah Startnya Dari 2,8 Dia Mengisi Dan Mencatat Berapa Kapasitas Yang Dimasukkan Kedalam Baterai Ini Sampai Dengan Full Nah Ini Caranya Mungkin Algoritma Dari Charger Lito Kala Engineer Li Lii500 Ini Jadi Dia Dikuras Sampai Dengan Tegangan 2,8 Volt Untuk Baterai Ini Kemudian Diisi Sampai Dengan 4,2 Berapa Yang Sudah Dimasukkan Itu Yang Ditampilkan Disini Kira Kira Begitu Penjelasannya Oke Kita Sambing Nunggu Mungkin Kayaknya Perlu Enggak Dilakukan Untuk Normal Test Saya Yakin Ini Waktunya Lebih Banyak Lebih Panjang Tapi Nanti Kita Bandingkan Hasilnya Apakah Angka Yang Ditampilkan Disini Sama Dengan Hasil Fast Test Oke Nantikan Di video Selanjutnya Untuk Perbandingan Fast Test Dan Normal Test Oke Thank you Sudah Menonton Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Berikan Komentar Kalian Dan Juga Berikan Rekomendasi Baterai Apa Saja Yang Perlu Saya Tes Di Charger Ini Oke Oke Dan Ini Adalah Hasilnya Untuk Channel 1 Baterai Ini Yang Berwarna Merah Kapasitasnya 2117 mAh Dengan Waktu Chargingnya 4 jam 54 menit Ini Hampir 5 jam Untuk Chargingnya aja Kemudian Hambatan Internal 49 MAh Kemudian Channel 2 21171 MAh Ini Chargingnya 5 jam 37 Menit Oke Channel 3 6 1646 MAh Waktunya 3 jam 44 Menit Oke Jadi Kurang Lebih Total Waktunya 4 jam 54 Menit Yang Ini 5 jam 37 Menit Menit Menit